Diduga ugal-ugalan, sebuah bus pariwisata di Banjar menabrak pengendara motor. Seorang penumpang motor tewas setelah alami benturan di bagian kepala hingga luka parah. Kecelakaan mau terjadi di ruas jalan tol Banjar, Rabu Siang. Sebuah bus pariwisata menabrak pemotor di depannya. Selain sepeda motor rusak, penumpang motor bernama Obi langsa meninggal dunia dengan luka parah di kepala. Sementara pengendara motor hanya alami luka ringan meski terbentur keras di asfal jalan. Meski belum dipastikan, kecelakaan terjadi akibat bus pariwisata berkendara dalam kecepatan tinggi. Bus pariwisata yang hendak berangkat menuju Yogyakarta sempat melarikan diri. Namun bus akhirnya diamankan warga serta polisi yang mengejarnya. Luka-luka, luka-luka, tapi nggak begitu parah bisa jalan. Ada di kecelakaan, yang satunya kepalanya lah, bayangnya memotor. Bus pariwisata yang jelas. Bus pariwisata ya? Nah, berhubungan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga mengemakan sepeda motor korban. Korban luka jalani perawatan medis di IGDR SUD Kota Banjar. Sementara korban tewas, berada di kamar mayat menunggu dibawa keluarga. Guna penyelidikan lebih lanjut, unit telah ke lantas Polres Banjar menahan bus dan pengemudi serta motor korban. Deden Radian, Banjar.